Intro Halo pecinta sepak bola Indonesia bagaimana kabar kalian Semoga baik-baik semua dan dimudahkan rejekinya hari ini Amin Berita terbaru kali ini datang dari pernyataan Miss Hilgers Yang menjawab keraguan Fahri Huseini tentang pemain naturalisasi Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan yuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya seputar timnas Indonesia Oke kalau sudah subscribe mari kita lanjut Beberapa waktu lalu mantan perati timnas Indonesia Fahri Huseini secara terang-terangan mengaku cewa dengan wacana PSSI untuk membuka naturalisasi Padahal naturalisasi ditawarkan pada 4 pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri Mulai dari Sandy Wolves, Miss Hilgers, Kevin Dix dan juga Jordi Ahmad Terang saja hal ini membuat pelatih Fahri Huseini kecewa Ia menilai bahwa Indonesia punya potensi pemain muda berkualitas sehingga tak perlu pemain naturalisasi Ternyata yang dimaksudkan proses adalah percaya pada proses naturalisasi Komentar Fahri Huseini melalui akun Instagramnya Hal ini rupanya juga sampai ke telinga Miss Hilgers Salah satu calon pemain naturalisasi asal Belanda yang membela klub 20 Menurut Miss Hilgers pengalamannya selama menimpa ilmu sepak bola di Eropa Akan sangat berguna untuk menaikkan kualitas tim nasional Indonesia nantinya Menurut saya kalau mau menaikkan level tim perlu pemain naturalisasi Ungkap Miss Hilgers saat menjadi bintang tamu dalam Youtube KRTV Bukannya mereka tidak memiliki pemain yang bagus di Indonesia Tapi cara kami berlatih di Eropa tuh begini Lebih tinggi dan kami bisa menaikkan level Imbuh Miss Hilgers Jadi saya pikir akan lebih bagus jika kami pemain naturalisasi bisa bergabung di tim nas Levelnya akan naik dan kita bisa mendapatkan pengalaman dari pemain Miss Hilgers mengaku paham jika banyak orang yang meragukan pemain naturalisasi Seperti Fahri Huseini Namun ia bertekad untuk membuktikan jika PSSI tak salah pilih Saya juga paham beberapa pemikiran tentang naturalisasi Yang tidak sepenuhnya orang Indonesia bla 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 Tapi ini untuk tim nas agar bisa lebih baik Saya yakin sama diri saya Saya selalu menjadi diri sendiri Saya pikir saya bisa memberikan sesuatu yang besar Jika saya bermain untuk tim nas Ungkap Miss Hilgers Miss Hilgers sendiri masuk dalam radar PSSI Untuk melakukan naturalisasi di usia muda 20 tahun Sementara ia memiliki garis keturunan Indonesia langsung dari sang ibu Bagaimana menurut kalian?